Halo teman-teman, saya kembali melanjutkan part kedua dari film animasi bertema sejarah alternatif, yaitu Konpeki no Kantai, Deep Blue Fleet, atau Armada Biru Tua. Di part ini, Najib Jerman mengerahkan kekuatan militernya untuk menyerbu Armada Super Canggih ke Kaisaran Jepang. Mampukah Jerman menyaingi kekuatan militer Jepang yang serba modern? Mari kita lanjutkan alur ceritanya. Part pertama diakhiri ketika fasilitas senjata nuklir Jerman dihancurkan oleh pesawat Jepang. Pilot pesawat tempur Jerman sempat mengambil gambar pesawat pengebom itu. Setelah diidentifikasi, Jerman akhirnya mengetahui kalau itu adalah pesawat Fuji milik Jepang. Hitler akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan menyerbu balik Armada Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang seharusnya telah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi sejarah mulai bergeser yang dipicu oleh kebangkitan Laksamana Yamamoto. Dengan ambisinya untuk memperkuat kekaisaran Jepang dan mengubah sejarah Perang Dunia Kedua. Di timeline ini, Jepang mulai merasa resah karena telah berurusan dengan Nazi Jerman. Perdana Menteri Otaka lalu meminta saran kepada Kanji, seorang mantan perwira Angkatan Darat Jepang. Kanji memberitahu kalau Nazi Jerman dipimpin oleh Hitler yang mampu mempengaruhi rakyatnya ketika ia berbicara. Selain itu, Hitler juga didampingi oleh menterinya, yang dikenal sangat jenius dalam menyampaikan propagandanya, yaitu Joseph Goebbels. Sehingga Jepang bukan hanya akan mengkhawatirkan kekuatan militer Jerman, tetapi juga harus suas pada terhadap propaganda yang menjadi senjata rahasia Jerman. Otaka lalu menyuruh Komandan Bara untuk berangkat ke fasilitas Shanghai dan memimpin pasukan kapal selam yang telah ditingkatkan dengan lapisan Anechoich dan sistem rudal peluncuran vertikal. Pasukan kapal selam yang berjumlah belasan unit ini dinamai sebagai Armada Matahari Terbit. Kemudian seorang warga Yahudi yang berhasil melarikan diri dari kamp konsentrasi Jerman di Pulau Madagaskar. Meminta tolong kepada Bara untuk menyelamatkan warga Yahudi yang ada di sana. Setelah itu, Armada Matahari Terbit dan Armada Laut Biru bergabung dengan pasukan Angkatan Laut Britania Raya untuk melakukan serangan terhadap pangkalan Angkatan Laut Jerman di Samudera Hindia dengan tujuan untuk merebut Pulau Madagaskar dari koloni Jerman. Perwira Jerman melaporkan hal itu kepada Hitler. Di saat yang sama, para perwira juga ragu karena Jepang datang dengan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan militer Jerman. Akan tetapi, Hitler tetap bersih keras untuk menguasai Pulau Madagaskar. Jerman lalu mengirim pasukan udara dan kapal selam untuk mencegat kedatangan Armada Jepang dan Inggris. Saat Armada Jepang dan Inggris semakin dekat ke Pulau Madagaskar, sebuah kapal selam Jerman langsung meluncurkan enam torpedo, menghancurkan empat kapal perang Jepang. Jepang kemudian mengerahkan pesawat pengebom. Pesawat-pesawat ini menjatuhkan roket kendali dan meledakkan kapal selam Jerman. Tak berselang lama, pesawat pengebom Jerman versi modern meluncurkan roket ke kapal Yamato. Kapal Yamato berusaha menghalau menggunakan peluru kendali. Tetapi tembakan itu tidak mampu menghalau roket pesawat Jerman. Kapal Yamato terus menembaki roket yang semakin mendekat. Di saat yang sama, sebuah pesawat Jepang menembaki pesawat pengebom Jerman, sehingga roket yang diluncurkan tidak mengenai kapal Yamato. Jepang dan Inggris lalu mengerahkan semua pesawat tempur untuk menahan kedatangan pesawat tempur Jerman. Pertempuran sengit berlangsung di udara, tetapi kapal Yamato tidak mau tinggal diam, berusaha membantu pesawat mereka. Di titik lain, pasukan kapal selam Jepang melakukan operasi keterusan Suez, dengan melepaskan delapan torpedo kendali untuk menjebak kapal selam Jerman. Saat kapal selam Jerman keluar dari pangkalan mereka, kapal selam Jepang yang terus mengamati meledakkan torpedo kendali yang mereka pasang sebelumnya. Sementara itu, kapal perang Jepang menembak kem Angkatan Darat Jerman di Pulau Madagaskar, yang terletak di beberapa titik. Para jenderal Jerman yang mengetahui pusat serangan Jepang dan Inggris, lalu mengerahkan divisi Penjer untuk bertahan di sekitaran tebing Pulau Madagaskar. Sayangnya, teng-teng ini datang terlambat. Pesawat Jepang dan Inggris sudah menyapu bersih, bangker, pangkalan udara, dan pemancar komunikasi Jerman yang ada di sekitar tebing. Setelah itu, Jepang mendaratkan pasukan amfibi di beberapa titik untuk membebaskan para tawanan kerja paksa di kem konsentrasi Jerman. Hitler yang mendapat laporan penguasaan sebagian Pulau Madagaskar oleh Jepang dan Inggris memerintahkan agar bertarung sampai mati. Meskipun, Jerman harus mengerahkan kekuatan Reich ketiga dan prajurit terakhirnya. Di sisi lain, Jepang mulai menjalin hubungan baik dan bersekutu dengan negara-negara di Asia. Seperti China, India, Korea, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Jepang juga terus mengembangkan kekuatan pesawat tempurnya untuk mengimbangi kekuatan militer Jerman yang juga semakin maju. Saat Jepang menguji kemampuan pesawat yang baru dikembangkan, tanpa sengaja, pesawat tempur Jepang bertemu dengan pesawat pengebom Jerman yang hendak menyerbu pangkalan udara Jepang. Akan tetapi, sebelum para pilot Jerman berhasil menuntaskan misi mereka, pesawat tempur Jepang menghancurkan pesawat mereka satu persatu. Rupanya, serangan barusan hanyalah pengalihan. Jerman dengan kekuatan udara yang jauh lebih besar hendak melakukan serangan besar-besaran ke ibu kota Tokyo. Yamamoto yang baru saja mendapat laporan dari pesawat pengintai memerintahkan Otaka agar cepatnya mengerahkan pasukan udara untuk mencegat pesawat pengebom Jerman. Para pilot Jerman terkejut saat pesawat Jepang sudah berada di belakang mereka. Dan tanpa bisa berbuat banyak, pesawat Jepang dengan mudah menjatuhkan sebagian pesawat Jerman. Akibatnya, Hermann Göring, selaku komandan pasukan udara Jerman, harus kembali menerima lampiasan kemarahan Sang Fahrer atas kekalahan tersebut. Hitler yang tidak mau terlihat lemah di mata pasukan Nazi Jerman, kemudian menyampaikan pidato semangat juang dan mengiming-imingi kemenangan bagi Jerman. Ia juga memberikan medali penghargaan kepada prajurit yang berhasil selamat dalam pertempuran. Di samping itu, komandan bara bersama anak buahnya mengadakan perayaan kecil-kecilan atas beberapa kemenangan yang dicapai pasukan Jepang. Selanjutnya, pasukan kapal selambara ditugaskan untuk berangkat ke Laut Merah, di mana nantinya mereka akan melakukan penyergapan terhadap satuan tugas Angkatan Laut Jerman. Hitler nampak kebingungan dalam mempelajari kekuatan Jepang yang selalu bangkit dengan kekuatan tak terduga. Terlebih saat ia menerima laporan dari General Erich mengenai lemahnya kekuatan Jerman di Pulau Madagaskar. Hitler meminta agar mereka terus bertahan sembari menunggu bala bantuan. Hitler lalu menelpon seorang perwira Angkatan Laut Jerman meminta agar tetap mengamankan samudera India. Ia juga memerintahkan agar kapal selam dan pasukan udara dikerahkan ke Terusan Suez di Laut Merah. Pasukan kapal selam Jepang yang baru saja akan memasuki Benteng Terusan Suez membuat jebakan dengan memasang torpedo kendali. Di saat yang sama, pasukan udara juga menghancurkan alat pemancar komunikasi yang ada di situ. Keesokan paginya, Angkatan Laut Jerman yang dipimpin oleh Alfred Jodl baru saja tiba di Benteng Terusan Suez. Seorang kru menyarankan agar kapal sebaiknya dihentikan untuk mewaspadai jebakan dari pihak Jepang. Sebagai mana yang pernah terjadi terhadap armada Amerika. Jerman lalu mengirim beberapa unit bot kecil untuk memastikan keadaan sekitar. Kapal selam Jepang pun mulai menggerakkan torpedo kendali yang telah dipasang sebelumnya dan menghancurkan bot-bot Jerman. Angkatan Laut Jerman yang masih berusaha melacak sumber serangan tersebut tidak menyadari kalau mereka sudah masuk dalam jebakan. Kapal selam Jepang kemudian melancarkan serangan roket dan torpedo yang diluncurkan dari berbagai arah. Akibatnya, armada Angkatan Laut Jerman hancur total tanpa perlawanan dan Pulau Madagaskar berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jepang. Pada saat yang sama, Amerika sudah menyelesaikan proyek perbaikan terusan Panama ketika sebuah pesawat Amerika menjalankan patroli di perairan Meksiko. Pesawat ini menemukan sebuah pulau kecil berbentuk lingkaran yang sebenarnya adalah armada pasukan kapal selam raksasa milik Jepang. Kapal-kapal selam tersebut saling mengunci satu sama lain membentuk lingkaran besar yang dinamai sebagai Benteng Laut Naruto. Sementara itu, Jerman mengirim sebuah kapal selam U-boat kelas penjelajah versi modern yang dipimpin oleh Kapten Friedrich ditugaskan untuk menembaki pangkalan penelitian nuklir Amerika Serikat di Pulau Angel, California. Tembakan kapal selam Jerman berdampak ke pasukan kapal selam Jepang dan untuk memastikan apa yang terjadi kapal selam Jepang meluncurkan sebuah torpedo pengintai yang dapat menangkap suara dan gambar objek. Setelah mengidentifikasi gambar penyerangan itu Bara menduga kalau pelakunya adalah kapal selam U-boat Ia lalu mengerahkan pasukan kapal selamnya untuk menyerang kapal selam Jerman Bara dan anak buahnya sebetulnya ragu untuk berhadapan dengan kapal selam Jerman Ia lalu membuat strategi dengan mengirim tiga buah pesawat untuk menembak alat penghubung komunikasi Selain itu, mereka juga memasang alat pengintai melalui balon udara Setelah mendapat titik keberadaan kapal selam Jerman Jepang mulai melakukan serangan namun sangat sulit menaklukkan kapal selam Jerman Komandan Bara lalu menghubungi Kapten Friedrich untuk duel secara terbuka Ini adalah bagian dari siasat Bara untuk menjebak kapal selam Jerman Rupanya Kapten Friedrich juga punya rencana lain Ia lalu berpura-pura menyerah kepada Jepang dimana nantinya ia akan melakukan serangan dadakan Ketika kapal selam Jerman baru saja akan melepaskan tembakan Benteng Laut Naruto tiba-tiba muncul di bawah kapal selam Jerman Hingga akhirnya kapal selam beserta krunya ditangkap dan ditahan oleh pasukan kapal selam Jepang Bara kemudian ditarik kembali ke Tokyo dan diangkat menjadi Laksamana Muda Setelah mendapat beberapa penghargaan dan kenaikan pangkat Bara lalu ditugaskan kembali ke Shanghai untuk menghadiri rapat militer Sementara itu Presiden Amerika Serikat yang baru Harry S. Truman sedang memperbincangkan mengenai Rage ketiga Nazi Jerman yang semakin kuat dan telah menguasai beberapa wilayah di Eropa hingga mengancam daratan Inggris Presiden Amerika bersama Perdana Menterinya merasa bertanggung jawab untuk melindungi negara Inggris setelah Perdana Menteri Inggris yakni Winston Churchill pergi meninggalkan negaranya Tetapi Presiden Truman tidak terlalu khawatir dengan Hitler ia malah penasaran dengan Otaka yang mampu membaca strategi perang mereka Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk mengintensifkan operasi intelijennya di Jepang dan menjadikan Bara sebagai target utama yang menjadi pusat perhatian mereka hingga dalam suatu kondisi ketika Bara sedang dalam perjalanan menuju Shanghai ia nyaris saja dibunuh oleh agen rahasia Amerika Serikat namun Bara masih bisa selamat beberapa hari kemudian rapat militer di Shanghai digelar dan ditutup dengan sukses yang mana dalam rapat tersebut Bara ditunjuk menjadi Dewan Keamanan Asia Pasifik saat itu pula Presiden Truman begitu marah dengan Jepang dan Najib Jerman ia berjanji akan menghancurkan keduanya konflik ketiga kubu antara Amerika, Jerman, dan Jepang semakin memanas dimana ketiga kubu ini nanti akan terus bertempur untuk saling mendominasi satu sama lain Terima kasih telah menonton!